Intro Seperti kita ketahui Kemungkinan besar dalam spesial pertama tahun acara 2020-2021 Kita masih akan menerapkan model home learning atau online learning Untuk proses belajar mengajar anak-anak kita Terkecuali anak-anak kita yang bersekolah di sekolah-sekolah Lazuardi Bagi Lazuardi ini bukan sesuatu yang sama sekali baru Karena berbagai ciri dari home learning sebetulnya sudah diterapkan di Lazuardi Dalam bentuk misalnya project based learning Project based learning adalah satu model cara belajar mengajar Yang melibatkan berbagai unsur Yang di dalamnya sesuatu memiliki ruang untuk kreatif dan aktif Bahkan tanpa bimbingan ketat seorang guru Termasuk di dalamnya apa yang disebut sebagai heads on learning Kemudian contextual learning, active learning Sehingga bagi Lazuardi yang perlu dilakukan adalah mengadaptasi Kurikulum, strategi belajar mengajar Kemudian cara melakukan evaluasi yang selama ini dilakukan dalam keadaan anak-anak hadir ke sekolah Menjadi cara-cara yang sepenuhnya melibatkan sarana online Lazuardi is designing home learning using pedagogical intelligence Which is different from the conventionally available online learning Relying on content delivery using presentations, videos or text And evaluation using short answer type or multiple choice questions only Pedagogical intelligence allows the children to express their learning Using visible thinking routines, graphic organizers And at the same time give and receive peer feedback This enhances the teacher's capability to give comprehensive and pointed feedback For the children as part of the formative assessment process And at the same time the children's learning experience is considered as assessment as learning Which as you know is the most important component of the assessment pyramid This will hopefully provide a rich learning experience to the children Rather than merely content delivery Jump! Up and down and jump, jump, jump! Kami memastikan dengan persiapan yang lebih matang untuk tahun pelajaran 2020-2021 Para guru Lazuardi akan mempersiapkan strategi pengajaran yang bersifat konkret dan praktis ketimbang teoritis Dan seperti yang selalu kami lakukan Perhatian utama Lazuardi adalah agar para pendidik selalu memfasilitasi suasana yang nyaman Yang memelihara harga diri anak-anak kita Dan selalu memberi ruang yang seluas-luasnya bagi mereka untuk mencoba Ayah, Bunda, Seperti kita tahu Awal Golden Age berada di rentang usia 0-6 tahun Nah mari kita pastikan kita menggali potensi anak dengan maksimal Dengan bergabung di Prateka TK Lazuardi Terima kasih telah menonton!